Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dalam kesempatan perjumpaan kali ini saya ingin berbagi perspektif yang diperoleh dari kesempatan saya membaca pemikiran fenomenologi yang dikembangkan oleh aliran filsafat fenomenologi dengan seorang tokoh yang terkenal dari aliran filsafat ini yaitu Edmund Hussler. Apa yang paling penting dari yang dikatakan oleh fenomenologi dari sekian banyak pemikiran yang ada pada aliran filsafat fenomenologi itu sendiri. Yang paling penting adalah ketika mereka mengatakan mari kita kembali kepada bendanya, mari kita kembali kepada pengalaman yang asli, pengalaman melihat fenomena, pengalaman melihat realitas. Ketika dikatakan mari kita kembali kepada pengalaman melihat realitas, pengalaman melihat gambar yang asli, maka sebetulnya kita diajak untuk melampaui apa yang seringkali pandangan kita dibatasi oleh hal-hal yang artifisial, hal-hal yang merupakan tambahan seolah-olah gambar, seolah-olah foto itu mewakili realitas. Padahal tidak demikian, realitas selalu lebih kaya, realitas selalu lebih jamak ketika kita hendak bandingkan dengan sebuah foto, dengan sebuah figura, dengan sebuah lukisan. Nah, ketika dikatakan bahwa mari kita kembali kepada pengalaman melihat secara asli sebuah benda, sebuah pemandangan alam, maka sebetulnya di dalam kalimat itu terkandung semangat agar kita tidak terjebak pada pandangan bahwa foto atau lukisan itu seolah-olah mewakili realitas. Karena sekali lagi harus dikatakan bahwa realitas itu teramat kaya dan tidak dapat dibatasi oleh yang namanya foto atau lukisan. Teman-teman, ketika kita hendak mendiskusikan apa yang dikatakan oleh aliran fenomenologi ini, maka sebetulnya kita hendak dibawa pada hal yang lebih mendasar lagi pada subjek yang melihat, pada subjek yang mengamati sebuah fenomena. Apa yang positif yang dikembangkan oleh hermeneutik fenomenologi agar kita kembali kepada bendanya, kembali kepada apa yang kita lihat secara langsung, entah orang, entah pemandangan alam, entah pengalaman yang membuat kita bisa berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita atau segala sesuatu di luar diri kita, maka sebetulnya kita nanti akan terkendala dengan apa yang tidak bisa dilampaui oleh aliran fenomenologi. Dimana mereka mematok sebuah pandangan bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya amati, apa yang saya pandang, itu adalah pengamatan, penglihatan yang bisa mewakili semua orang. Bahkan pandangan saya, penglihatan saya, itu lebih baik daripada pandangan dan pengamatan orang lain yang juga punya kesempatan yang sama untuk melihat sebuah pemandangan alam, sebuah barang atau benda yang membuat pada akhirnya ada keragaman cara melihat dari sudut yang berbeda-beda. Problem terbesar dari fenomenologi adalah ketika mereka membatasi pada bagaimana kita bisa melihat, bahwa ternyata melihat itu pada akhirnya terbatas pada subjek. Sehingga orang-orang yang berkecimpung dalam hermeneutik fenomenologi kemudian mengatakan bahwa penglihatan saya pada sebuah barang, sebuah benda, itu adalah penglihatan yang paling benar. Ambil contoh misalnya, ketika kita mengamati sebuah gunung, maka kita mengatakan bahwa cara saya melihat gunung, memandang gunung dari tempat saya berada, itu adalah cara melihat dan cara memandang yang paling benar. Dibandingkan bahwa ada cara pandang dan cara melihat yang dilakukan oleh orang lain dari tempatnya berada, yang itu kita anggap tidak benar atau tidak tempat. Nah, disinilah kegagalan hermeneutik fenomenologi terjadi. Ketika mengabsolutkan cara pandang terhadap realitas, ketika mematok bahwa pandangannya atau cara melihatnya sebagai satu-satunya cara melihat yang benar. Nah, keterjebakan pada subjek yang melihat inilah yang teman-teman penting disadari dalam rangka kita berbicara tentang realitas atau fenomena di luar diri kita. Kita diajak untuk melihat bahwa dunia tidak sesempit apa yang kita kira. Cara kita melihat realitas tidak sempit dan terbatas pada cara pandang atau cara melihat saya sebagai subjek. Tetapi kita harus terbuka bahwa ada cara melihat, cara memandang realitas, fenomena dari orang lain. Yang juga sama-sama dari sudutnya masing-masing itu layak untuk dipertimbangkan sebagai sebuah cara melihat realitas yang benar. Jadi realitas bisa bersifat tunggal atau berbentuk tunggal. Tetapi sudut kita masing-masing melihat realitas bisa lebih dari satu. Dan kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa cara melihat saya, cara memandang saya dari sudut saya itu sebagai kebenaran satu-satunya. Teman-teman, hari ini kita berdiskusi tentang sebuah genre pemikiran hermeneutik filsafat yang disebut fenomenologi. Yang membuat kita menjadi orang yang sadar bahwa seringkali kita memaksakan pemikiran kita, cara melihat kita, sudut pandang kita pada sudut pandang orang lain. Seolah-olah sudut pandang kita atau saya itu mewakili seluruh kebenaran. Tidak demikian, teman-teman. Mari kita membuka diri kita bahwa ada banyak kemungkinan melihat fenomena, melihat realitas di sekitar kita. Sehingga kita tidak terjebak bahwa cara pandang saya yang paling benar, lalu kita menyalahkan orang lain yang melihat dari tempat di mana ia berdiri dan mengamati realitas atau fenomena yang sama. Mari kita membuka pikiran kita bahwa dunia tidak sebatas pada cara pandang dan cara melihat kita. Demikian sharing saya dan nantikan saya dalam channel berikutnya, hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.